Tips Liburan Asyik Dengan Aplikasi Google Aplikasi penelusuran Google atau Google App kembali merilis inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui kampanye bertajuk hashtag liburan dengan Google, aplikasi Google menghadirkan fitur knowledge panel untuk membantu pengguna mengambil keputusan sebelum melakukan perjalanan. Aplikasi Google ini bisa menampilkan pilihan hotel, informasi seperti foto, ulasan, lokasi, dan harga secara komprehensif. Selain itu, pengguna juga bisa langsung melihat perbandingan harga dan promosi di Google. Fitur baru ini akan dapat membantu pengguna mengambil keputusan sesuai dengan biaya sebelum melakukan pemesanan. Seiring dengan kehadiran fitur baru ini, Google memberikan lima cara mudah merencanakan liburan dengan aplikasinya. Cari perbandingan harga tiket pesawat Pada aplikasi Google, cukup ketik atau gunakan pencarian suara oke Google dengan kata kunci, misalnya tiket kebal. Lalu akan muncul beberapa informasi penerbangan dari fitur Google Files, rupa dari tanah skapa yang bisa dipilih, mulai dari harga terendah hingga termah. Untuk melihat informasi lebih rinci, pengguna cukup mengklik tanda panah di bagian bawah bertuliskan tampilkan penerbangan. Setelah itu, kalian bisa mengurutkan maskapai penerbangan berdasarkan harga, waktu, dan durasi penerbangan. Temukan hotel terbaik Kalian juga bisa memanfaatkan fitur filter untuk mencari hotel yang diinginkan, seperti yang memiliki perumum, paling disukai, hingga mewah. Ada banyak informasi hotel sesuai dengan referensi seperti jumlah tamu, reka maksimal per malam, kelas hotel, hingga peringkat dari pengguna. Misalnya, saat melakukan pencarian dengan kata kunci hotel di Bali di Google App, kemudian akan muncul doktor hotel di wilayah tersebut. Kalian juga bisa melihat foto-foto hotel tersebut. Temukan atraksi menarik Cukup ketik atraksi di Lombok atau atraksi di Surabaya pada aplikasi Google, kalian akan mendapatkan beberapa rekomendasi tempat menarik terpopuler di destinasi liburan yang diinginkan. Kalian juga bisa melakukan pencarian mengenai wilayah lain, seperti Bukit Tinggi dan Bangkabel itu. Hasil pencarian pun dilengkapi dengan foto-foto menarik dan informasi bermanfaat lainnya. Pemandu Wisata Aplikasi Google sekalipun bisa menjadi pemandu wisata digital yang bermanfaat. Jika kurang mengetahui destinasi wisata yang akan dikunjungi, maka kalian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Google App akan memberikan saran perjalanan yang menarik, seperti mengenai waktu kunjungan terbaik. Misalnya setelah melakukan pencarian suara atau mengetik atraksi di Lombok, untuk melihat rincian informasinya, maka kalian harus mengklik pilihan tempat populer lainnya di Pulau Lombok. Lalu akan ada deretan pilihan di bagian atas yang bisa digeser, kemudian pilih pemandu wisata. Rencanakan biaya perjalanan Kalian juga bisa merencanakan perjalanan sesuai dengan biaya yang dimiliki. Aplikasi Google secara otomatis akan memberikan perkiraan harga perjalanan yang sesuai dengan isi kantor. Dalam aplikasi Google, cukup gunakan pencairan suara atau petik misalnya atraksi di Lombok, kemudian pilih tempat populer lainnya di Pulau Lombok, lalu akan ada deretan pilihan di bagian atas yang bisa digeser, dan pilih rencanakan perjalanan. Kalian dapat menyesuaikan opsi seperti tanggal keberangkatan, lamanya waktu menginap, rincian lain seperti kelas hotel dan informasi transit yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan liburan. Primatif sederhana ini bisa menjadi pertimbangan kalian yang ingin merencanakan liburan. Namun untuk melakukannya, kalian harus terlebih dahulu memiliki aplikasi Google atau Google App yang bisa dipunduh di Blaster. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!